What's up guys? Selamat datang lagi di channel Terkejut dan Semuanya Terkejut dan Terkejut di Indonesia. Di setelah-setelah waktu padat kayak Easy Resolve, gue mau main pucal dulu guys. Secara dulu gue cita-cita main kayak Cristiano Ronaldo. Yang ngegolain pasti pamet punggung. Dan ternyata ya, gue ini main sama brother-brother kesayangan guys. Ada Bang Piki, ada Sad Boy Rizky Bilor, dan Adi Sky, dan banyak lagi temen-temen disini guys. Nah, disini si Om Vik Inisasi alias Asyap Si Mantap ngobrolin kawinannya pastinya. Karena dia ini pengalaman banget guys, jadi dia mau sharing kepada kita bagaimana menjadi kepala rumah tangga. Penisirin, penisirin, siapa yang akan menikah duluan diantara kita? Dan siapa yang akan terakhir menikah diantara kita? Dan guys, katanya Bilor juga mau nikah di GBK nih. Apakah GBK-nya buat Bilor aja ya? Gak tau deh gimana. Pokoknya selamat penonton, enjoy! G realmente sukaIs Allianz Guspar Cipra Mola, ini vài kumpel Do Matelde Dia ahli emang p Geoffereau, nilai-tempa kembali ke box set� courts aku mau sama ini juga kan emang diundur kan emang diundur tapi gak apa-apa emang udah semingguan lah tapi Maret juga? mungkin bisa jadi Maret, bisa jadi awal April tapi awal April itu tanggal 13 udah ramadhan kak iya jangan sebelum itu, ya sebelum tanggal 5 lah kalau sekarang PSSI aja belum boleh main pak boleh sama GBK boleh, gue cuman kasihan sama netizen izin boleh yang penting gak boleh dateng ya tapi kalau acaranya boleh iya, maksudnya kadang-kadang orang sangkainnya buruk pak sebenarnya gue juga pengen nikah di GBK itu lah dari dulu banget sebelum gue kenal Lesti, karena kan kita sama-sama punya hobby bola pak tapi ya tau, makanya juga ini, beker dengeran sampai UNESCO iya, 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 iya gak berarti sama kayak lu ya kecamatan Jimbab, itu gak kedengeran kopi Anan denger tuh ya kopi Anan, iya, asyara rapat iya, asyara rapat iya, asyara rapat kan, waduh nikahan gue kan dipanggol ini mau juga nih, mau nikah juga lagi nentuin tangga bulan ini ya katanya bro lo katanya nikah kayak jual kacang goreng tapi kalau udah yakin, biasanya mau minggu ini, bulan ini gak apa-apa bro yang betulnya yakin, ya kan bro nikah mah gampar, tapi kan butuh banyak persiapan ah, 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 siap modal, modal lu salah kalau begitu nikah itu harus jadi momentum sejarah karena nikah itu cuma sekali dalam sumur hidup makanya harus dipersiapkan makanya sampai terbunyelikopter cincin kecebur ke laut berenang juga ke laut kan nyempuh tapi kamu udah berkali itu takdir sayang tiga hari lu menjelang hari pernikahan hari kak banyak cobaan itu tiga hari itu patal patal itu harus bener-bener mental itu dipertaruhkan kadang-kadang, maaf, ada cewek ngegodain kita tiba-tiba ada tuh ada aja masuk berapa banyak, kasih tau 16,1 juta enggak, 16,1 orang doang seperti gue bilang, kamu tuh gak bakal bisa masuk kalau tronomen gak mengizinkan apalagi ini dia main-main yang di sinetron baru ketemu adaptasi cewek baru siapa kan cowok kalau udah jadi pendengar tapi dia imannya kuat Bu ya itu kan tampilan doang kita gak tau kalau ujian itu gak bisa diukur kapan kapan ada titik lemahnya ada kalau kelemahan wanita itu jam 12.30 menjelang dia tidur itu udah kelemahan wanita semua wanita kalau udah di WA jam 12.30 itu udah pasti titik rapu kenapa tuh bang? karena menjelang tidur dia tuh fokus kalau lu WA dia waktu pagi mungkin dia sibuk kerja kalau WA siang mungkin dia makan sibuk sama kolega dan teman pekerjaan tapi kalau malem dia menjelang tidur itu kesendirian dia berarti setiap jam 12.30 semua cewek tuh DMnya dari lu apa mungkin apa mungkin jam jam tersebut lagi pengen ya pengen komunikasi pengen curhat curhat lama-lama jadi gitu ya curhat nyaman lengket deket titik rapu itu ada nah cowok itu titik rapunya disaat kita pengen jadi pembela buat cewek yang lemah tiba-tiba mas kata lagi apa berarti setiap wanita-wanita yang pernah sama lu wanita-wanita yang lemah semua itu ya? ya di jam itu itu strategi yang mematikan udah pasti kalau kita gak boleh menyembunyikan sejarah tapi Leslie sih kalau menurut gue ada keraguan sama lu kenapa gitu? kelihatan aja jadi daripada lu cewek yang sama lu yakin sama lu tapi yakin mending ragu dulu tapi kita yakini setelah penjalan nih yakin lihat dong kayak calon istri saya gak ada sedikit pun keraguan katanya gak ada sedikit pun keraguan katanya gak ada sedikit pun keraguan sedikit pun sama aku jujur ada iya wah ya kalau mau kesini ketemu sama gue mata di briefingin dulu karena jawabnya gini-gini ya takutnya salah jadi gak gak malu disini gak sayang tapi menurut lu keyakinan itu datengnya pas lagi ngapain? kalau lu pas lagi galau pas lagi happy apa pas lagi kesepian apakah pas lagi butuh? pas lagi kita dalam kondisi terpuruk gampang tak? kalau ingin menguji kesetiaan wanitamu maka di saat kau terpuruk apakah kau masih setia ada di sampingnya kalau ingin menguji kesetiaan laki-laki juga gampang berilah dia kekuasaan apakah masih mengingat pasangan wanitamu gitu kalau lu lar kalau lu gimana? lu dapet hati lu yakin gitu pas lagi ngapain? ya kalau gua kan memang gak bisa meyakinkan dalam satu waktu gitu untuk proses penjajakan dalam gua nilai dari dalam hal kecil dari bagaimana cara dia memperlakukan gua men-treatment gua itu yang bisa menurut gua nyaman sampai akhirnya gua yakin sama pilihan gua itu nanti lu gugup loh pas-pase lu dimana akat jujur itu gua kayaknya gak kuat deh karena pas akat rambut gua orang yang belibet ngomong biasanya belibet apalagi itu bisa baca gak sih bang? ya baca cuma kalau misalkan lu baca pun itu sebenernya bukan dari kita bacanya tapi mental karena apa? ini membawa anak orang lu dalam kehidupan kita itu bebannya bener-bener gak sembarangan lu pernah bang abang kan baru banyakan nih ijab kobol nih pernah gak sih salah? salah pengucapan Alhamdulillah sih sampai sekarang enggak sih aman terus selalu rapper bang rapper bukan juga karena kan kita udah tau nih bahwa ini akan menjadi makmum di dalam hidup kita penting orang tuanya ada apalagi orang tuanya netesin air mata itu berat bang berat bang pas lagi ngomong ucap itu bang satu tarikan nafas oh satu tarikan nafas harus gak boleh dua kali misalkan telah kuterima nikahnya gak boleh begitu langsung telah kuterima nikahnya air yoktara nih bintisadi dengan mas kawin sebenernya kata-kata dibayar tunai harus otot-tunai itu loh bang bang berat tuh ketika orang tuanya nangis tuh oh iya loh berarti tapi lo berat juga gak sih ketika anaknya nangis pas nantinya ini menjatuhnya konflik mulu tapi tapi itu beban lu msss tapi lo akat lo berat bang tapi lo mempersiapkan diri bang untuk akat itu bang kalau gue udah hafal di luar kepala gue mah maaf ya ibarat misalkan bukan sama dia pun gue udah hafal siapa iya bukan misalkan misalkan namanya ini kursi ringan sih jangan dong nanti kena pendobrakan lagi tapi yang ini gak di dobrak lagi kan pintunya gak ini hatinya gitu kalau hatinya di dobrak siapa tau abis denger saran dari lo berdua kan gue jadi ada pandangan buat nikah segera gitu itu kan kita nikah menurut gue gini bro terus kenapa lo mau nikah ngejar karir gak bakal kemana bro dengan lo menikah lo membuka pintu rezeki lo lagi lumbung rezeki lo lumbung berkah jadi hidup lo iman lo disempurnakan di agama bro msya Allah oleh karena itu gue mau cepet ajalah menikah lo udah ada yang lo suka langsung aja bro jangan tunggu makan ulang langsung bro bener juga sih pasaran yang dia suka udah sama musis ya lu jangan ngambil jodoh orang matang-matang lagi jaman pelakor lu jangan jadi pelakor justru jodoh gue yang diambil justru jodoh gue yang diambil lu berarti gak ngasih kepastian makanya lu kalo ada orang dibutuhan kepastian lu pastiin jangan biarin cewek digantung kasian cewek-cewek semua tunjukin lu be a man bro mati gue mati gue mati